Sudah sewajarnya rumah harus tampak bersih dan kinclong saat lebaran tiba Namun tidak bisa dipungkiri, membersihkan rumah merupakan pekerjaan melahkan Apalagi jika moms dan dads masih sibuk bekerja selama ramadhan Serta tak ada asisten rumah tangga yang membantu Jangan khawatir, moms dan dads bisa mengikuti beberapa tips ini Yuk simak videonya sampai habis 1. Gunakan baking soda Selama ini baking soda dikenal memiliki banyak kegunaan Ternyata salah satunya adalah untuk membersihkan perabotan rumah yang cukup besar Contohnya karpet Tak perlu repot mencuci karpet yang butuh tenaga ekstra Moms cukup taburkan baking soda di atas karpet kotor Terutama yang beraroma tidak sedap Diamkan taburan tersebut selama beberapa menit Kemudian bersihkan dengan vakum kuliner 2. Roll serat Roll serat adalah peralatan membersihkan rumah yang cukup praktis Karena kotoran dapat menempel di roll dan moms cukup membuang lapisan roll yang kotor Roll serat bisa digunakan untuk memerangkap bulu halus bahkan nebu Siapkan roll serat di tempat-tempat tertentu dan langsung bersihkan apabila moms melihat kotoran berserakan 3. Kaos kaki Debu yang berceceran kadang membuat kaki kita kotor dan menghitam Moms ternyata bisa membersihkannya tanpa menyapu, mengepel, atau menggunakan penyedot debu Cukup pakai kaos kaki lama yang sudah disemprot dengan cara membersih dan moms bisa membersihkan seluruh ruangan sampai berjalan di sekitar rumah 4. Membersihkan tepat sampah Moms mungkin memiliki masalah dengan tepat sampah beroroma tidak enak, apalagi menjelang lebaran Tepat sampah mungkin penuh dengan bahan-bahan persiapan masak untuk hari raya Cara mengatasinya adalah dengan menaruh kulit lemon di tepat sampah dan menyiramnya dengan air Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati